Intro Informasi lainnya PT. Pelabuhan Indonesia 3 Persero Regional Kalimantan terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Banua dengan kembali menyalurkan dana program kemitraan. SIP Eksekutif Officer PT. Pelabuhan Indonesia 3 Persero Regional Kalimantan Boy Robianto secara simbolis menyerahkan dana program kemitraan Tahap 1 Tahun 2019 di ruang rapat kantor Pelindo Bancar Malsin Senin 7 Januari kemarin. Dalam kesempatan ini turut berhadir perwakilan wali kota Bancar Malsin yakni Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi, Doyo Pujadi yang ikut menyerahkan simbolis dana bantuan tersebut. Ada 37 orang yang mendapat bantuan ini dengan total dana yang disalurkan mencapai Rp2.060.000.000.000. Mereka mendapat jumlah bervariasi sesuai permohonan yang diajukan dan diseleksi ketat jajaran manajemen Pelindo 3. Bantuan ini berbentuk pinjaman berbunga sangat ringan yang diangka waktunya bisa dikembalikan dalam waktu yang telah disepakati. Apalagi program sosial ini dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka. Semenjak saya bekerja sama dengan Pelindo 3.060.000.000.000.000.000. Usaha saya semakin meningkat, selain itu oleh-oleh, juga sudah masuk ke retail budaya alfamat untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan ke depannya insya Allah tahun 2019 menipis ke luar daerah. Dan harapan saya ke depannya mudah-mudahan dengan program pemitraan Pelindo 3 ini Lebih banyak UKM lain yang bekerja sama, tentunya yang bekerja sama dengan baik dengan Pelindo 3 Saran saya satu aja, agar dijaga kepercayaan dari Pelindo Kita terus melakukan bantuan-bantuan ini baik lewat pemitraan PKBL, baik lewat dan lain-lain yang sebagai wujud dari peduli kita terhadap masyarakat di atas kita Kegiatan ini tetap berjalan dan semakin tahu semakin banyak yang terbatu Dan semakin banyak masyarakat yang menikmati keberadaan Pelindo sebagai sebuah perusahaan yang peduli terhadap masyarakat kota Banyamasin Sehingga harapan ini tahun ke depan masyarakat kota Banyamasin sudah benar-benar naik dari prasjahtera menjadi sejahtera menjadi mandiri Ketika masyarakat Banyamasin mandiri, maka sejahtera secara umum akan bercapai dengan tingkat sejahtera yang baik Artinya ini pembangunan manusia semakin baik Bantuan ini merupakan agenda rutin dari program sosial Pelindo 3 untuk membantu kesejahteraan masyarakat Agar bersama mendukung laju percepatan pembangunan ekonomi Amat Mapur, Banjar TV